ini malam ya kawan lepas maghrib di komentar beberapa video yang lalu katanya tolong bang kalau nyiram di videokan nah ini kebetulan tadi sore saya tidak sempat jadi mau menyiram di malam ini sebenarnya tidak terlalu malam ya ini hanya habis maghrib saja kalau malam di tempat saya seperti ini saya punya solar panel ya kawan ya jadi cukup untuk menerangi disini disamping saya membawa lampu sekarang karena merekam ya disiramnya seperti biasa ya kawan ya ini hanya air biasa airnya kotor ya kawan ya karena sumurnya baru saya bersihkan ya tinggal disiramkan saja per polybag satu gelas ini kira-kira mungkin 400 cc atau 300 cc saya tidak ukur ya yang jelas per hari saya siram seperti ini dan saya selalu di sore hari kalau pagi hampir tidak pernah kawan pernah mungkin hanya beberapa kali ya kalau malam begini ya sama saja anggap saja ini sore ya oh iya disini saya beri rumput ya kawannya ini rumput kering ya untuk menutupi media tanamnya saja belum selesai saya tutup ya yang disini belum ya tujuannya biar tidak terlalu panas dan penguapan tidak terlalu cepat ya karena sekarang kalau siang panasnya luar biasa kawan beberapa waktu saja kemarin itu sempat ada grimis tapi itu sebentar dan sekarang sudah panas lagi ya baik ya saya mau selesaikan dulu ini video mungkin sampai disini kita lanjut besok di hari kamis dengan jadwal penyemprotan pupuk daun dan juga penyemprotan fungisida oh iya kalau malam cabai itu biasanya daunnya menunduk ya kawannya seperti ini anda bisa cek di tanaman anda kalau malam dia daunnya menunduk oke kita ketemu besok hari ini hari kamis tanggal 2 bulan 6 tahun 2022 ini cabai kita ya kawan masih mentah semua terlihat manis padahal pedas ya cantik sekali ya di tempat lain kurang lebih sama ya kawan ya ini pohonnya pendek tapi buahnya ada juga calon-calon bakal bunganya juga ada menyeluruh ya sama mirip-mirip saja seperti ini daunnya terlihat tampak jelek ya kawan ya karena ini sepertinya sempat terkena kutuk kebul ya tapi kalau terkenanya sudah besar saya tidak terlalu khawatir karena biasanya masih berpotensi untuk berbuah baik kawan kita mau lanjut perawatan di hari ini berupa penyemprotan pupuk daun dan juga fungisida oh ya kegiatan saya di hari ini ini ada saya persiapan ajir ya kawan untuk memasang cabai yang ada disana karena disana ajirnya saya pasang satu persatu kalau yang disini jadi satu ya seperti ini alasannya karena yang disini susunannya memanjang kalau yang disini pendek-pendek ya jadi rugi kayu kalau saya susun memanjang seperti itu dan juga disini saya lagi mencacah ya rumput-rumput dan juga daun-daun kelapa apapun yang saya temukan di daunan saya cacah-cacah untuk saya masukkan ke polybag untuk menutupi polybag supaya penguapan air tidak terlalu kuat ya dan tanahnya tidak terlalu kering karena sekarang tempat saya lagi musim panas kawan ya ada sempat gerimis beberapa hari yang lalu tapi itu kejadiannya hanya sebentar dan juga kegiatan saya di hari ini adalah pengocoran kalsium ya tadinya saya ada rencana tidak mengocorkan kalsium dengan keyakinan bahwasannya media tanam yang saya pakai ini memiliki kalsium tinggi karena ini hanya media tanam bekas ya yang artinya sudah banyak pupuk masuk ke situ terus kalsium juga terus dolomit juga pokoknya saya berpikir saya berpikir unsur haranya itu sudah pas ya tapi saya masih ada rasa keraguannya jadi saya coba kocorkan kalsium ya ini saya mau isi air dulu kemudian kita kocorkan kalsiumnya di tiap-tiap polybagnya oh ya dosisnya biasanya per 1 liter air itu bisa 1 sendok makan atau per 2 liter air 1 sendok makan terserah ya kawannya tidak ada patokan pasti nanti per polybag kita kocorkan kurang lebih 1 gelas atau se atau anggap saja anda seperti menyiram seperti itu ya kawannya langsung kita peragakan ya ini saya isi air dulu baik airnya sudah siap kawan selanjutnya tinggal kita masukkan kalsiumnya disini saya tidak tahu ini sisa ya kurang lebih sekitar 2 on ini saya semuakan saja habis baik tinggal kita aduk rata kemudian kita kocorkan untuk merk dagang kalsium bebas ya disini kebetulan saya pakai manohara anda bisa gunakan merk lain yang penting bukan kalsium nitrat kalsium untuk bangunan itu juga bisa kawan ya di toko bangunan biasanya jual biasanya untuk campuran pelamir itu juga bisa baik kawan baik kawan saya selesaikan dulu semua setelah ini baru kita lanjut lagi untuk penyemprotan fungisida serta mkp pengocoran selesai ya kawan ini sisanya bisa untuk nyiram ya di besok-besok selanjutnya kita lanjut lagi untuk penyemprotan ini pupuk daun kita pakai mkp kawan setelah minggu lalu kita gunakan gandasil dan fungisida kita pakai skor ditambah dengan insektisida kanon ini bebas tidak harus ini yang penting aromanya itu tajam ya untuk mengusir lalat buah ini sudah saya ambil untuk fungisida skornya sekitar 1 cc ya karena air yang saya pakai sekitar 2 literan kita isi dulu dan pesticida yang beraroma tajam kita gunakan dosis yang serupa ya bisa lebih boleh ya lebih dikit boleh oke ini saya ambil kira-kira 1 cc juga dan untuk pupuk daun ini kalau mengikuti anjuran untuk 2 liter itu bisa diberikan kurang lebih 1 sendok teh seperti ini harganya ini cukup mahal kawan hari ini sekitar Rp55.000 per kilonya tapi kita pakainya cukup irit ya ini kurang lebih 1 sendok teh sebenarnya kebanyakan kurangi lagi ya hanya seperti ini kita isi baik tinggal saya isi air ya kemudian kita semprotkan baik kawan saatnya penyemprotan oke ya kawan kita ketemu lagi nanti di hari minggu dengan jadwal pemupukan dan juga penyemprotan insektisida kita ketemu lagi nanti di sana buahnya kok masih pada mentah ya kawan eh itu apa wow sudah ada yang masak ayo kita petik ini ada 3 buah kita petik saja wow lumayan teman-teman ini kita dapet 3 ya wah kita cek lagi dong di pohon yang lain ini belum ini belum disini belum disini belum belum ayo kita pindah ke pohon yang lain ini agak lumayan ini buahnya banyak wow disini sudah ada lagi yang merah lumayan untuk sambal di rumah buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu teman-teman ini dia buahnya ada 4 kita cek yang lain kita dapat lagi kita punya 5 sekarang wow keren sekali ini masih pada mentah kita cek dong bagian bawah dan wow sudah ada lagi yang masak oke kita ambil teman-teman ini dia oke teman-teman hari ini hari Minggu tanggal 5 bulan 6 tahun 2022 dan akhirnya kita bisa panen perdana walaupun buahnya tidak seberapa karena yang lainnya kondisinya masih mentah ya semuanya seperti itu tapi itu soal waktu sampai kita panen keseluruhan sekarang sore hari ya kawan kita lanjut lagi perawatan di hari ini berupa pemupukan dan penyemprotan insektisida pupuk yang saya rencanakan adalah campuran antara NPK 1616 dan pupuk Ponska dimana harga NPK 1616 sekarang harganya cukup mahal jadi saya harus uploss 2 macam pupuk yang sebenarnya sama-sama NPK hanya saja harganya yang jauh lebih murah namun tingkat kualitasnya nanti kita akan amati hasilnya pada tanaman cabai kita mari kita mulai untuk melakukan pencampuran baik kawan ini pupuk yang saya katakan yang warna merah bata ini adalah pupuk Ponska isinya juga NPK dengan persentase jauh di bawah NPK 1616 kita campur saja setelah dicampur pun isinya tetap NPK baik kawan dan ini sudah tercampur rata bisa dilihat seperti ini cara pakaiannya tentu masih sama ya kita ambil takaran seperti biasa biasanya kita takar saja ini untuk NPK KCLnya separuhnya sekitar bisa 130 sampai 150 lebih banyak daripada itu bisa tapi akan boros biaya oke ini saya beri sekitar 153 tidak harus pas kawan ini oke tinggal saya aduk rata kemudian kita encirkan di ember besar dan kita kocorkan baik saatnya kita pengocoran pertanaman satu gelas seperti ini baik teman-teman saya selesaikan dulu semua untuk pengocoran kepada seluruh tanaman cabai ini setelah ini kita lanjut lagi untuk penyemprotan waktu semakin sore kawan kita lanjut lagi untuk penyemprotan di sore ini pesticida atau insektisida yang kita pakai di hari minggu ini ada dua ya yang pertama yang saya anggap wajib ini abamectin dan yang ini untuk tambahan ini insektisida yang berbau tajam bebas mereknya apapun saya pilih ini karena ini yang paling murah tujuannya untuk mengusir lalat buah ya karena cabai kita kondisinya saat ini lagi bagus-bagusnya biasanya memancing lalat buah untuk datang apalagi musim panas seperti di saat sekarang ini abamectin sudah saya ambil ya dan tambahannya ini dosisnya menyesuaikan anjuran sekitar 1 cc untuk 2 liter air 2 liter sampai 3 liter air oke tinggal saya isi air ya kawan ya saya ambil air dari sini saja karena sumur saya sudah agak mengering oke demikian kawan kita tutup videonya kita ketemu lagi minggu depan dan saya yakin sudah ada lagi buah-buah yang masak daripada buah yang tadi kita petik baik terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini bantu like video ini bila anda suka sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih